Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial dari cara membuat probiotik untuk ikan lelek. Tapi sebelum kita melanjutkan ke tutorial berikutnya, jangan lupa subscribe dan juga bagikan video-video kami. Ketan dan lonceng, sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia untuk membuat probiotik untuk ikan lelek, bahan-bahannya antara lain. Ini ada susu ultramed, kemudian ini ada minuman capul, kemudian ini adalah pohot atau mulase. Kemudian R4, ini R4, 2 botol. Kemudian jangan lupa ini ragi yang sudah dihaluskan, ini adalah ragi tabet, yang sudah kita haluskan. Kemudian ini cairan ini, ini adalah cairan yang terdiri dari campuran jahe, kemudian kunyit, kemudian bawang putih, kemudian daun pepaya yang dibebek atau ditumbuk, dihaluskan. Kemudian kita ambil sari-sari, airnya kita peras dan bisa menghasilkan seperti ini. Jadi ini adalah campuran dari sari pati tadi. Kemudian selain ini adalah apasnya, ini adalah apas dari daun pepaya, kunyit, jahe, kemudian bawang putih, dan ini apasnya. Dan lupa, ini ada suruhnya ya, serahnya apa, suruh, suruh ya. Nah, kemudian ini ada, kita juga membutuhkan alat, ini adalah alat yang lebih besar, jembung, kemudian air. Nah, ini nanti kita racik untuk dijadikan probiotik. Kemudian alatnya juga ini ada airator, yang terbuat ini seperti ini ya, nanti sahabatnya kok bisa membuat diri, di rumah barang barang barang, memperangkaikan, membuat probiotik sendiri. Untuk proses perasikannya, ayo kita ikuti video selanjutnya. Ini bahan-bahan ini kita campurkan ya, dengan sedikit air, yang kegunaannya untuk mengaduk nanti biar rata. Pertama, kita tuangkan molasanya dulu. Terima kasih. 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 Terima kasih.